Halo guys, kembali lagi di channel Kuriko Gaming Kali ini kita kedatangan hero baru di Arena of Valor Test Server Lebih tepatnya akan rilis di Arena of Valor Test Server Nama hero nya itu adalah Endnet Tulisannya itu kayak gini Dia punya senjata yang bisa berubah jadi kayak baling-baling bambu gitu lah Nah, sekarang kita sudah ada di training mode Nah, sekarang kita coba naikin dulu sekian semuanya Nah, barusan kalian bisa denger kan kalau sandainya hero ini tuh suka nyanyi Tapi sekarang itu nyanyian itu pakai bahasa Cina ya Kalau nggak salah Sekarang sebelum gue lupa, gue coba dulu basic attack nya Basic attack nya kayak gitu Ini yang pertama, gue coba dulu skill 1 Nah, jadi di skill 1 itu dia bakal ciptain angin gitu Angin di lingkaran Kayak skill ultimate nya si Fenix Nanti orang-orang yang disitu tuh bakal mendapatkan movement speed Penurunan movement speed Terus juga kalau nggak salah Dia tuh ngurangin attack speed musuh Sebanyak 70% Tadi gue coba translate sih pakai Google Translate Sekarang skill 2 Skill 2 nya nih dia nembakin skillnya ke depan Terus dia mundur ke belakang Gue matiin dulu udah cooldownnya Nah Nah, kalian bisa lihat kan Tapi disini kekurangannya itu dia nggak bisa nembus dinding Kalau seandainya bisa nembus dinding Ini lumayan bagus Soalnya bisa buat kabur Bisa buat ngejar juga Nah, kalau ini nggak bisa Nah, yang cukup menarik itu skill ulti nya Ya, ya, ya lah Menarik Namanya juga skill ulti ya Jadi di skill ulti nya ini Dia kayak terbang gitu Terus Putar-putar disitu Efeknya ini sedikit berbeda dengan punya si Bukan sedikit sih Emang bener-bener berbeda dengan punya si Fennec Ataupun punya nya Diawchan Jadi nantinya Kalau seandainya di lingkaran ini Ada musuh Maka musuh bakal terpental keluar Kalau seandainya ada temen Temen itu nantinya bakal mendapatkan 2% attack speed dan 2% movement speed Untuk saat ini sih segitu Nih, gue coba ya Nah, kan Setelah di lingkaran ini Musuhnya nggak bisa masuk lagi Musuhnya nggak bakal bisa masuk Tapi Kalau seandainya Hero musuh itu ada yang punya skill Skill stone area Atau skill stone nya itu bisa Dari jarak jauh Nah, skill ulti nya ini bakal berhenti Contohnya skill 2 nya 10 Ya, skill 2 nya 10 Itu bisa batalin ulti nya Ayo coba Tidak tunggu 10 nya sampai ngeluarin skill 2 nya Ayo 10 Nah, kan Batal skill ulti nya Tapi walaupun begitu Skill ulti nya ini juga menghapuskan Semua Sisi yang ada pada dirinya Contohnya dia lagi Kena slow Nah, semuanya hilang Nah, kena dorong 10 Oh, bisa ya kena dorong 10 Wah, baru tau Walaupun dia nggak bisa nembus Tapi ternyata Kalau didorong 10 Didorong 10 nya itu Pas di badannya si Annette ini Ternyata Tetap batal Ya, bisa dikatakan sih ini Skill nya itu lumayan bagus Cuman Ya, rada susah sih Kalau gue pribadi Mungkin bakal masukin hero ini Jadi observer Terus, apalagi sih yang menarik Yang menarik Nggak ada lagi Skill 1 nya buat Nerone movement speed musuh Skill 2 Oh ya, skill 2 nya ini bisa ngestone juga Kalau seandainya cuma ada 1 musuh Musuhnya nggak bakal kena stun Tapi kalau seandainya ada 2 Dua-duanya bakal kena stun Ini contohnya Tapi kalau 3 Cuman 2 yang kena stun Ini gue kasih ke sini Nah, 2 kena stun Padahal tadi kena 3 Sama creep Tapi yang terakhir Nggak kena Tapi kalau seandainya Cuman kena 1 doang Kayak 10 barusan doang Yang kena Itu nggak bakal kena stun Oh, dapet pengurangan movement speed juga musuhnya Basic attack nya Itu Hitungannya physical damage Terus semua skill nya Hitungannya magic Apa jangan-jangan nanti bakal Ada yang bikin ini jadi hero archer Kayak Alis sekarang lagi Bukan lagi sih Lumayan populer Tentang build Build archer nya Gue juga Ada coba-coba sih Tapi kalah terus Lanjut Basic attack udah Semua skill udah Oke, kayaknya nggak ada lagi Skill pasifnya gue nggak bisa Cuman di skill pasifnya ini kan Kalian bisa lihat ada angka 2 Nah Nanti itu bisa di stack sampai 10 Kalau kalian ngeluarin skill terus Dia bakal Sampai 10 Perasaan tadi udah sampai 10 Udah kok balik jadi 2 lagi ya Dia bakal mentok di 10 Apa tergantung HP gue Coba gue aturin dulu HPnya Eh anjir Ada kebal anjir Oh gitu Coba lagi Coba dulu Gue penuhin Kayaknya itu ngeheal deh Oh iya iya Bentar bentar Gue mati dulu Teng kampret Oke Sekarang HP gue udah Satu setengah bar Sekarang kita coba kesini Item nggak ada kan Coba aja semua 4 5 6 7 8 9 10 10 Dikit aman anjir Oh gitu Gue udah coba translate sih tadi skill pasifnya Cuman gue kurang ngerti Dan kalau nggak salah Skill pasifnya ini juga berefek ke musuh Eh ke musuh ke temen Jadi kalau seandainya temen kalian ada yang Darahnya di bawah Di bawah 75% Dia bakal ngeheal Dan ngehealnya itu Sekitaran Tergantung levelnya berapa Tergantung level hero nya berapa Dan ngehealnya itu hanya bisa setiap 5 detik Bukan setiap 5 detik sih tapi Efek skill pasifnya ini Selama 5 detik cooldown dulu Nanti baru ada lagi skill pasifnya Bukan ngeheal lagi Sampai nantinya 75% Oh ya Cara nge-stack ini Coba kita selain dari nge-skill adalah Cara nge-stack nya Lumayan susah sih soalnya Kalau saya mesti 10 Beda sama si hero nya ibnet Kalau ibnet itu kan Setiap hero yang kena Kalau ini setiap memakai skill Ini gue coba target 2 Dua creep dengan Stack nya sekarang ada 5 Oke tetap 6 Kalau kena hero gimana 8 8 9 Tetap gak bisa Terus barusan ada kebal sih Kalian lihat kan Barusan ada kebal gitu dari tower nya Terus barusan ada kebal Nah yaudah nanti seandainya kalau udah rilis di server Taiwan atau server mana deh pokoknya yang udah bahasa Inggris di minima kita bisa di integrasi skill-skill semuanya yang penting sekarang itu secara secara umum kalian bisa lihat skillnya itu seperti apa ultinya gini yang bisa yang bisa bikin musuh menjauh gitu jadi password bisa buat misahin musuhnya bisa buat kacau informasinya terus skill 2 nya bisa buat stun bisa juga buat ngurangin movement speed skill satunya bisa buat ngurangin attack speed sama ngurangin movement speed terus silksil pasifnya bisa untuk nge-heal Oke schedule dari gua sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax